Jangan lupa subscribe guys videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update-an terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk menggunakan preset di like motion yaitu jika kalian belum punya presetnya kalian bisa langsung saja masuk ke dalam Instagram Oke disini saya langsung masuk dalam Instagram kemudian disini kalian bisa pilih preset yang ada di dalam Instagram preset like motion kalian tinggal ketik preset like motion maka akan muncul Instagram seperti ini disini ada 261 preset yang kalian bisa gunakan untuk kalian oke misalkan disini saya pilih yang pertama ini kemudian kalian tinggal geser ke kanan sampai menemukan ada barcode seperti ini kemudian barcodenya kalian screenshot oke seperti ini kemudian disini kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi scan barcode oke disini ada aplikasi scan barcodenya namanya QR and a barcode scanner kalian tinggal download di playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna iOS kalian tinggal download di App Store kemudian kalian klik icon seperti ini jika kalian sudah masuk ke dalam QR and barcode scanner nya kalian tinggal klik icon ini baik kemudian disini kalian pilih screenshot yang sudah kalian screenshot barcode di Instagram tersebut misalnya seperti ini kemudian disini akan muncul link di atasnya link URL nya kemudian disini kalian bisa masuk atau buka dengan browser disini saya menyarankan buka dengan browser saja seperti ini oke kita tunggu sampai selesai loading dan kalian akan dibawa ke tampilan like motion nya seperti ini kemudian disini kalian tinggal klik saja unduh dengan media yang dioptimalkan jadinya disini kalian klik unduh oke disini kalian tunggu sampai 100% dan kalian akan ditunjukkan ke timeline editing nya jadinya disini kalian tinggal ganti saja misalkan disini kalian ingin mengganti foto yang ini oke disini terdapat banyak foto kita setel dulu videonya sebagai contoh ini videonya foto sendiri edit sendiri ya memang ditakdirkan untuk sendiri nah jadinya ini adalah timeline yang kalian bisa lihat jadinya disini kalian tinggal ganti saja foto yang sudah ada disini dengan foto kalian misalnya disini kalian tinggal klik fotonya seperti ini kemudian disini kalian pilih color and fill disini terdapat fitur color and fill kalian tinggal ganti seperti ini kemudian kalian tinggal pilih icon yang ini untuk mengganti fotonya oke seperti ini kemudian disini kalian tinggal pilih foto yang kalian ingin gantikan tadi misalnya disini saya akan menggantikan dengan foto yang ini saya sudah siapkan fotonya seperti ini oke kita klik plus di paling bawah seperti ini kemudian disini saya akan ganti semua foto yang ada disana oke disini kita kembali seperti ini kita kembali lagi kita ganti fotonya seperti ini kita ganti fotonya seperti ini kita pilih color and fill kemudian kita pilih yang ini kemudian kita pilih yang foto yang kalian ingin gunakan seperti ini kita klik icon plus maka fotonya akan berganti seperti ini oke kita akan setel ulang ya nah fotonya akan berganti seperti itu disini kalian tinggal ganti saja foto-foto atau lagunya kalian tinggal ganti saja disini kalian tinggal sesuaikan saja dengan keinginan kalian ya oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara menggunakan preset a light motion dan bagaimana cara mendapatkannya semoga tutorialnya bermanfaat jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di instagram jika ada tutorial yang kalian ingin request kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di instagram jika saya bisa saya akan buatkan tutorialnya oke see you next time and bye bye